Intro Salah seorang kepala lingkungan di wilayah kecamatan Teluk Nibung, kota Tanjung Balai, Sumatera Utara terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit terdekat akibat diserang oleh terduga teroris. Atan Syafi mengalami luka bacokan di bagian tangannya yang nyaris membuat ketiga jari sebelah kanannya hampir putus. Penyerangan itu berawal saat Atan Syafi ikut bersama dengan tim Densus 88 Polri melakukan penggerbekan di lokasi persembunyian para terduga teroris. Namun setibanya di depan pintu, dari dalam rumah para terduga teroris langsung menyerang dengan sebilah parang. Seketika itu pula, Atan langsung menangkis dengan tangannya. Melihat tindakan teroris, maka tim Densus 88 Mabes Polri langsung melumpuhkan dengan cara tindakan tegas terukur. Akibat peristiwa tersebut, sepanjang ruas jalan Letjen Suprapto mengalami kemacatan panjang. Satu hari pasca pembacokan terhadap kepala lingkungan tersebut, rombongan Kapolres Tanjung Balai Irfan Rifai bersama Wali Kota Tanjung Balai, Kepala Kejaksaan Negeri, beserta Dandim 0208 Asahan Letkol Suhono melihat keadaan Atan Syafi. Atan Syafi akhirnya menceritakan kejadian yang dialaminya di lokasi persembunyian para terduga teroris. Sementara itu Kapolres Tanjung Balai AKBP Irfan Rifai mengetarakan bahwa pihaknya tidak bisa memberikan keterangan seputar jumlah personil yang diturunkan untuk pengamanan pasca berlangsungnya penangkapan terhadap para terduga teroris tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri, beserta Dandim 0208 Asahan Letkol Suhono melihat kejadian yang mengetarakan bahwa pihaknya penangkapan tersebut. Pasien terkini, para lingkungan kita sudah membaik, sudah kita tangani dengan cepat untuk pemulihan, yang mengetarakan kita. Tentunya kita berharap agar ini cepat pulih, cepat sungguh. Ini adalah salah satu contoh bagi kalangan masyarakat bahwasannya berani membasmi ataupun membantu pihak hukum untuk paham-paham yang tidak bersebangan dengan NKR. Kita berharap kepada pihak kepolisian, baik juga Dandim, bisa membantu keamanan dan komisitas masyarakat di Dandim. Dan yang sangat berkuasa kepada beliau, karena perlu berpartisipasi untuk ikut usaha melihara, menjaga ketertiban, keamanan di wilayah Kota Tanjung Balai. Walaupun dengan resiko yang harus dikerima oleh yang bersangkutan, tetapi ini menjadi contoh yang positif pada sebuah masyarakat Kota Tanjung Balai, bahwa keamanan, ketertiban di Kota Tanjung Balai itu adalah perluan tanggung jawab kita bersama. Tidak salah satu instansi, itu tidak saja, tapi ini perluan tanggung jawab kita bersama. Baik, pasca kejadian di Makukimok maupun di peladakan bom di gereja di Surabaya, itu langsung ada peningkatan status siaga, itu langsung menjadi seluruh vilayah, kita langsung siaga. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!